Sebagai aplikasi pengirim pesan, WhatsApp emang layak. Disebut sebagai yang paling populer. Tapi nih, sebagai pengguna setia, kira-kira kalian tau gak sih kalau aplikasi ini punya fitur rahasia? Nah, maka dari itu Brody, di video kali ini, Bewok akan mempersiapkan beberapa trik chat WhatsApp rahasia yang jarang diketahui orang. Yang pertama, kita itu sebenernya lebih sering komunikasi WA sama siapa sih? Nah, ternyata ada loh cara mudah untuk mengetahui siapa aja sih yang paling sering kita kirim pesan lewat WhatsApp. Bahkan gak menutup kemungkinan loh, kalau misalkan kalian nih bakal kaget. Karena ternyata, kalian jarang berkirim pesan dengan pasangan kalian. Cara ngeceknya pun gampil banget Brody. Tinggal klik setting, kemudian storage and data, lalu masuk deh deh ke menu storage. Selanjutnya di bagian review and delete item, kalian bisa melihat pesan yang sering di forward, kemudian media yang paling besar ukurannya, dan melihat daftar kontak yang diurutkan berdasarkan jumlah ruang penyimpanan terbesar yang dipakai. Tips yang kedua nih ya, kalian bisa mengirim sebuah gambar ataupun video yang hanya bisa dilihat satu kali oleh si penerima. Fitur ini bisa kalian manfaatkan di saat kalian butuh untuk mengirimkan informasi yang sensitif, seperti foto password hingga informasi perbankan yang tidak seharusnya nih diketahui dan disimpan oleh orang lain. Caranya, kalian tinggal buka chat dengan kontak yang ingin kalian kirimkan foto ataupun video, kemudian tekan icon paperclip di kontak untuk menulis pesan, lalu pilih deh kamera nih untuk mengambil foto, ataupun galeri untuk memilih foto. Lalu pilih foto ataupun video yang akan kalian kirim. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini nih, kalian tinggal klik angka 1 di samping kiri tanda panah untuk mengirim pesan. Lalu kalian bisa tekan tanda panah ataupun enter. Nah, dengan cara tersebut, begitu penerima pesan menutup gambar yang kita kirimkan, maka gambar, foto, ataupun video tersebut akan langsung hilang bro nih. Tapi dengan satu catatan ya, kalau si penerima tetap bisa melakukan screen capture dari gambar tersebut untuk menyimpan secara pribadi. Lanjut ke tips ketiga, di mana kalian tuh sebenarnya bisa banget. Menyembunyikan pesan WhatsApp kalian. Meskipun layar HP kalian nih dalam keadaan terkunci, terkadang pesan masuk masih bisa dibaca oleh orang lain. Nah, agar pesan kalian tidak terbaca, kalian bisa langsung mematikan preview pesan yang masuk tersebut dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama kalian tinggal klik setting dan pilih notification, lalu non-aktifkan opsi use high priority notification. Selain menyebunyikan pesan, kita juga bisa menyebunyikan profile picture kita nih. Fitur ini membuat kita bisa memilih apakah profile picture kita bisa dilihat oleh semua orang, tidak bisa dilihat siapapun, atau hanya kontak yang ada di ponsel kita nih yang bisa melihatnya. Kalian tinggal masuk aja nih ke menu setting, kemudian klik account, privacy, dan pilih foto profile. Kegiatan berbagi foto dan video bisa dibilang salah satu kegiatan yang paling sering kita lakukan di WhatsApp. Tapi ini ya, pasti kita semua juga merasa bahwa tidak semua gambar dan video yang kita terima mau kita simpan di galeri. Untuk mengantisipasinya, kalian bisa langsung masuk ke menu setting, kemudian pilih chat, lalu notifikasi opsi show media in galeri. Kalian tau gak sih, kalau kita itu ternyata bisa merespon pesan di grup secara pribadi ke si pengirim pesan, tanpa harus mencari-cari one-to-one chat dengan si pengirim pesan. Caranya gampil bro nih, kalian tinggal tekan dan tahan pesan di grup chat yang ingin kalian balas, lalu pilih 3 titik di sebelah kanan atas layar, kemudian pilih opsi reply privately. Lalu pesan secara otomatis akan berpindah nih, dan muncul secara one-to-one chat dengan kontak teks di bawahnya untuk merespon pesan tersebut. Kalian pernah gak sih, ngerasa ribet karena kirim voice note di WhatsApp harus selalu pegang handphone? Sebenernya ada loh solusi supaya kalian bisa kirim voice note tanpa harus pegang handphonenya. Kalian tinggal lock aja nih microphone di chat kalian dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama pilih obrolan dari kontak yang akan anda kirim pesan suara alias voice note, lalu sentuh ikon microphone, tekan dan tahan microphone tersebut, geser ke atas microphone tersebut ke arah gembok, maka microphone pun akan terkunci untuk merekam pesan tanpa harus kalian pegang. Kalau kalian pernah mengirim pesan ke teman ataupun pasangan kalian, tapi gak dibalas-balas padahal dibaca, kalian ternyata bisa loh untuk ngecek berapa lama sih chat kalian tersebut gak dibalas. Kalian tinggal pilih aja nih obrolan dengan pesan yang sudah dibaca tapi belum direspon, kemudian tekan dan tahan pesan tersebut, lalu ketuk tiga titik di sebelah kanan atas layar, dan pilih info. Pasti ada dong kontak tertentu di aplikasi WhatsApp yang ingin langsung kalian ketahui pada saat kontak tersebut mengirim pesan ataupun menelepon kalian, entah itu orang tua, pacar, bahkan ibu kos sekalipun. Nah untuk memastikan pesan ataupun panggilan mereka tidak tertimbun pesan-pesan lain, kalian bisa nih mengatur suara alert untuk kontak tersebut. Caranya pun gampil brodi, tinggal pilih obrolan atau chat dari kontak yang ingin kalian beri nada notification khusus, kemudian klik nama kontak di bagian atas, lalu pilih deh custom notification, kemudian klik untuk mencetak opsi use custom notification, dan terakhir nih ya, kalian tinggal atur aja deh nada notification di pengaturan notification tone. Kalau tadi sekedar notifikasi khusus aja masih kurang nih ya, mungkin kalian bisa kok, menggunakan shortcut ataupun meletakkan chat dengan kontak spesial tersebut di home screen ponsel kalian. Caranya pilih chat ataupun obrolan dengan kontak yang ingin bikin shortcut-nya, kemudian klik titik tiga di sebelah kanan atas layar, lalu pilih chat shortcut, lalu tap dan tahan gambar kontak di window yang muncul. Maka secara otomatis, kontak ataupun chat orang yang paling spesial buat kalian tersebut, akan bisa kalian akses secara langsung lewat tampilan home screen kalian. Itu dia tadi 10 fitur berguna di WhatsApp yang bisa kalian pakai brodi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum brodi.